Kapal motor atau KM Bukit Sumber Poleang, yang mengangkut 22 penumpang, terbakar di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra. Kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Sikeli ke Pelabuhan Kasipute, Kabupaten Bombana, pada Senin 16 Agustus 2021 siang. Seorang penumpang, Masri Said 37 tahun, menceritakan detik-detik KM Bukit Sumber Poleang mulai terbakar. Katanya, sekira satu jam meninggalkan Pelabuhan Sikeli, tiba-tiba muncul asap masuk ke dalam ruang kapal. Namun, Said dan penumpang lain masih santai, tidak curiga. Namun, situasi berubah ketika kepulan asap makin pekat. Penumpang mulai panik, dan awak kapal langsung membagikan pelampung. Semua penumpang diminta meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri. Menurut Masri, 22 penumpang KM Bukit Sumber Poleang mengapung selama 15 menit sebelum bantuan datang. Kumas Basarnas Kendari, Wahyudi membenarkan kejadian itu. Dirinya mengatakan, penumpang sudah berhasil dievakuasi oleh nelayan setempat dalam keadaan selamat. Terima kasih telah menonton!